Intro Selamat pagi pemirsa, saat ini anda menyaksikan Unas Update bersama saya Rela Rizkita Jumat 10 Januari 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat Komisioner KPU Wayu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka suap penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 dari PDIP Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan OTT KPK yang menyeret Komisioner KPU ini dilakukan setelah KPK mendapat informasi adanya transaksi dugaan permintaan uang dari Wayu kepada Agustiani Teofri Delina, orang kepercayaan Wayu uang tersebut merupakan pemulus agar Wayu bisa membantu penetapan Harun sebagai anggota DPR RI sebab KPU telah menetapkan Rizki Aprilia kader PDIP sebagai pengganti almarhum Nazaruddin Kimas penetapan itu hasil rapat pleno KPU pada tanggal 31 Agustus 2019 untuk memastikan hal tersebut pada Rabu 8 Januari 2020 KPK mengamankan Wahyu dan Rahmat Tony Daya, asisten Wahyu di Bandara Soekarno-Hatta di hari yang sama tim KPK secara paralel mengamankan Agustiani di rumah pribadinya di Depok, Jawa Barat kemudian tim lain mengamankan Saiful, seorang avokat berinisial DON dan supir Saiful berinisial I di sebuah restoran di Jalan Sabang, Jakarta Pusat dan terakhir mengamankan salah satu keluarga Wahyu berinisial IDA dan WBU di rumah pribadinya di Banyumas demikianlah Unas Update pagi hari ini saya Rela Rizkita dan segenap tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati